Wakil Bupati Simalumun Haji Zoni Waldi bersama Kapolres Simalumun AKBP Nikolas Deddy Arifianto melakukan kunjungan kerja di Telurahan Serbelawan Kecamatan Dolok Batu Nanggar, selasa tanggal 10 Agustus 2021, sekitar pukul 11.00. Kunjungan kali ini Wakil Bupati Zoni Waldi dan Kapolres Simalumun AKBP Nikolas Deddy Arifianto menyambangi pasar impres Serbelawan. Dalam kunjungannya Wakil Bupati Zoni Waldi dan Kapolres AKBP Nikolas Deddy Arifianto didampingi Kapolsek Serbelawan AKP Aisy Regat, Camat Dolok Batu Nanggar Susilur, Kepala Dinas Perhubungan Simalumun Roni Rudianto Butar-Butar dan Koramil 05 Serbelawan. Diselah hubungannya Wakil Bupati Zoni Waldi dan Kapolres Simalumun AKBP Nikolas Deddy Arifianto mengajak masyarakat Serbelawan agar tetap melaksanakan protokol kesehatan. Selalu memakai masker setiap beraktif kita keluar rumah dan bagi para pedagang diharuskan memakai masker. Saat ini ada beberapa kecamatan zona merah COVID-19 dan kecamatan Dolok Batu Nanggar masih zona oran. Untuk itu mari sama-sama kita jaga protokol kesehatan untuk mencegah penyebaran COVID-19. Pujar Haji Zoni Waldi Pantauan di lapangan Diselah hubungannya Wakil Bupati Simalumun Haji Zoni Waldi bersama Kapolres Simalumun AKBP Nikolas Deddy Arifianto juga membagi-bagikan masker kepada warga yang kedapatan tidak memakai masker. Haji Zoni Waldi juga mengingatkan camat, lurah dan para panggulu agar menjalankan instruksi Bupati Simalumun Radia Pohasiholan Sinaga untuk mengingatkan kepada masyarakat agar tidak ada kegiatan pesta hajatan. Jika nanti tidak diindahkan akan diberi sanksi, camat bisa dicopot dari jabatannya. Begitu juga dengan lurah. Tegas Haji Zoni Lalu lalu kita ini merah, sekarang sudah oranye, akhirnya sudah tegak. Jadi, sekarang ini harus jatuhkan nanti, ya Pak, ini perusahaan yang berkaitan dengan kegiatan-kegiatan penyelamatan perusahaan wang pesta. Terima kasih telah menonton. 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 Terima kasih telah menonton.